hai 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 oke gue apk wacucur ekwa cucur kecocur saatnya meluncur cuacucur cuacucur cucur jadi orang jangan cucur deh ini dia untuk game kedua kita di match ketiga di hari ini dimana kalau aku ngeliat dari segi emblemnya ya ini ternyata Lilianya Claire ngebawanya Little Ignition dan uh hampir saja ada pencurian namun El masih bisa mengamankan dengan cukup baik Oke T.U.L bakal didive-in dengan Terran Revenge dan korban yang pertama Crimson di bagian terdepan ditambah Namira saat-saat-saat dan El pun menjadi korban yang pertama First Blood presented by BCA didapatkan oleh Madura Prime Esports Oke ini ngebuat harisnya early potential dari Madura Prime Esports makin besar lagi apalagi dengan kerugian double pertama tumbangnya dari El yang kedua adalah hilangnya Orange Buff yang ia miliki ngebuat otomatis Namira langsung punya insting untuk langsung menuju ke arah Purple Buffnya namun ada Valir yang mencoba untuk untuk pergerakannya tapi di sisi yang berbeda Crimson sudah boleh masuk Uh lihat seberapa annoyingnya pergerakan dari Madura Prime Esports membuat El menjadi salah satu yang diingkar begitu saja ditambah ke QT udah level empat berapa ada aparecer red dan Flicker untungnya masih bisa cabut menghindari tapi di bagian belakang Java berhasil menumbangkan satu player dimana Crimson korban yang pertama dari pertikaian yang lebih di lanjut Oke ini pertukaran tetap menurutku enggak adil sih karena dengan adanya dua bahwa yang hilang dari tangan psychology otomatis udah mulai ada perbedaan level lagi antara Ricky dan juga El yang membuat harusnya secara nggak langsung power untuk karto udah mulai dimiliki oleh teman-teman dari Madura Prime Esports dan sebentar lagi ternyata akan muncul so ini dia untuk tertentu by Samsung Galaxy S23 series 5G yang dimana kalau kita ngeliat dari segi rotasinya sebenernya masih belum terlalu banyak yang ke arah turtle ya bahkan rotasi dari psychology menuju ke arah midline terlebih dahulu mengincar ke arah Angela oke Angelanya menjadi salah satu incaran begitu saja tapi di bagian top lane Oh Sona dia tidak menyadari sepertinya ada pergerakan Canon dan Breath of the Ocean Ocean out tapi tidak ada rope wave alhasil ini siasnya pun tidak berjalan dengan sangat baik tapi di area lain double kill presented by Samsung Galaxy S23 series 5G diambil sama Namira ingin poin yang ketiga kah karena dari seorang Muxi pun ditumbangkan lagi oke iya ini dengan 2.500 gold gap ditambah lagi dengan Shafa yang hilang di area top lane sana ngebuat dari segi perbedaan goldnya ini udah hampir seribu per menit dan terselain untuk teman-teman dari Madura Prime Esports presented by BCA ngebuat mereka lihat deh udah mulai rusuh lagi bahkan Crimson seorang Angela ini literally maju ke depan sana dengan pede mengetahui bahwa banyak sekali player yang masih level 3 dari psychology betul Angela just a little girl tapi dia tidak takut sama sekali karena lihat ada sebuah kontes itu final blow pun datang dari seorang Namira bahkan dari seorang siapa dipukul mundur begitu saja saya mega kill sudah diambil dua player tumbang parble buff juga diambil ya iya ini parble buff juga diambil harusnya lah teman-teman dari Madura Prime Esports yang dimana udah sangat merugikan ya bagi psychology kenapa karena mereka udah kehilangan hampir tiga-tiganya dari gold shield outer turretnya yang ngebuat otomatis Madura Prime Esports ini nggak cuman dapetin ke arah territorial power namun juga untuk dari segi item dan juga XP powernya bahkan untuk dari segi perbandingannya gold laner dari masing-masing tim ini udah berbeda satu level betul dimana Sava dia sendirian aja tapi ada backup di belakang dibuka heavy crossbownya berusaha buat menakut-nakuti tapi tidak takut sama sekali karena ada opening dari Canon dan Rovive-nya hampir terhubung sempat ada build of the ocean tapi Rainer Rapati juga dibuka oleh seorang Sona mengicet target yaitu Sava tapi Sava masih ada sebuah penyelamatan bodi sistem dari teman-teman psikologi membuat dia masih bisa bertahan hidup ya push paten calon pun dilakukan teman-teman dari Madura Prime Esports bahkan lihat di belakang sana Riko Kiti udah mulai masuk juga dengan menggunakan powernya membuat Canon pun harus bunuh terlebih dahulu tapi L nggak bisa butuh sama sekali dibantu dengan adanya Ocean Out dan juga Brittle di Ocean saing sekali tidak bisa membantu apapun dan lihat makinnya Sava memiliki HP yang sangat low hanya dengan beberapa titik saja langsung ditumbangkan di tangan dari teman-teman Madura Prime Esports dan nggak panjang lebar lagi Tartal KM presented by Samsung Galaxy S23 series 5G pun langsung diamankan oleh teman-teman dari Madura Prime Esports bahasa anak sekarang kerjanya satset-satset satset-satset emang habis dapet turret dapet point kill dapet Tartal dan Tartal selain presented by BC diamankan oleh seorang Riko Kiti ketengah lagi lihat yang membuka siapa Namira terus adanya sebuah hard god tapi dilihat dilahap dicelupin itu dia Riko Kiti dan tidak bisa cabut terus shutdown oleh seorang Muksi itulah dia penyelamatan dari seorang Valir literally satu hit terakhir tapi adanya dolongan dengan syring torrent yang digunakan oleh Valir dan Muksi ngebuat beneritanya justru tumbang Namira pun otomatis harus recall tanpa bukan recall sih tapi pulang ke base tanpa melakukan recall pulang secara paksa pulang secara paksa namun dengan 5 menit game perjalan udah ada 2 Tartal yang bisa dihancurkan dan bahkan tembakan datang dari Sona menuju karena Muksi membuat dia pun sudah tumbang sebanyak 3 kali untuk 5 menit pertama itu ditodong senapan depan muka Muksi nggak cabut hebat juga tapi namanya tembakan yang kedua Rinder Apati dari Sona 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 begitu mengerikan serangan kali tiganya ya karena jaraknya nggak terlalu jauh bro bener dan bahkan ini kalau misalkan kita lihat ya lening jauh pun sekarang udah mulai dilakukan oleh 2 player dari Madura Prime Esports dan sebelum itu kita akan melihat dulu head to head presented by BCA untuk dari segi romernya dimana romernya adalah Angela ngelawan ke arah Kadita aku melihat justru Crimson di game kali ini yang lebih agresif dibandingkan dengan Kadita tapi itu pun juga bukan karena adanya ketakutan tapi lebih ke arah precaution mengingat bahwa perbedaan networknya sekarang sudah menuju ke arah 8.000 untuk 6 menit pertama oke Vio pun revenge buat mundur ditambah adanya heart guard menuju ke bagian top lane ada sebuah pertikaian sepertinya mengincikara iri telah juga Kadita dan Kanon Ocean Oatnya digunakan untuk melarikan diri tapi ada pepet on a string wooo langsung ngacir Saffa perusahaan buat menyelamatkan diri dari sebuah maut tapi coba deh Abed perhatiin ya ini spreading out dari teman-teman Madura Prime Esports itu bener-bener terorganisir banget gitu loh apalagi dengan adanya turtle cam presented by Samsung Galaxy S23 series 5G yang udah muncul juga tapi ternyata Vio pun ditumbangkan dengan cepat cepat L di lain sisi walaupun dia dinosaur tapi lihat bagian dari segi SP nya udah tipis banget dan ternyata ada keledak hampir banget tumbang tapi masih bisa hidup apakah hidup? tapi ternyata tidak tershutdown tershutdown dari siapa dengan heavy crossbow nya ngomong teman-teman dari Madura Prime Esports harusnya coba Abed lebih dahulu pilihan bagiannya dengan adanya Kadita di depan sana mencoba untuk melakukan engagement lebih lagi bahkan rough waves di muka namun sayang belum ada target yang bisa on point bisa dikehit oleh seorang Kadita ngebuat L pun mencoba untuk membantu tapi lihat seberapa kuatnya power dari hardguard Namira sudah kehilangan 2 bar tapi dengan 1 kali rough waves darahnya penuh lagi wow kebalik nonton tarik kecak kita lihat psikologi dia acak-acak waduh mantep banget ya Abed hari ini gak tau tiba-tiba muncul aja kepikiran aja lagi gabut wah ditambah turnya tengah pun langsung dihancurkan begitu saja secara berkeping-keping ini hancur ya fallen into pieces fallen into pieces dan ternyata totalnya dicuekin gak perlu gak perlu oleh Madura Drive Esports karena emang yang mereka tuju adalah objektifnya dulu kayaknya ya apalagi lihat di ada top line lihat udah mulai ada 3 player yang udah mulai berkumpul bahkan di zoning outnya ini sama Angela loh oke dan ternyata langsung aja tertentu berubah menjadi lowercam disertai Samsung Galaxy F23 series 5 kita lihat di atas sana di mana Sonam coba untuk kabur terlebih dahulu namun ternyata tidak bisa kabur karena ter-shutdown di tangan dari Shafa namun langsung ada follow up backup di attack dari belakang sana Hargar Moon masuk ke arah Namira dan Namira masuk ke dalam base tarat dan bahkan masih memberikan damage yang cukup besar kepada teman-teman dari psychology walaupun ditukar dari segi darahnya dan juga dari segi nyawanya lihat di belakang sana Riki QT langsung menahan 2 player begitu cepatnya bahkan Energy Elapshot pun membuat Cannon tidak bisa kabur dan bahkan Princess Red pun menghilangkan beberapa darah dari Vio namun tidak cukup untuk menghilangkannya menuju ke arah base wow itu sebenernya ada sebuah angin segar kenapa? karena psikologi dapatin Sona dapatin Sona Namiranya nge-dive in dan itu membuat mereka lumayan fall down tapi untuk lebih jelasin lagi inilah dia replay yang terjadi presented by Samsung Galaxy dimana opening ini buka Crimson cuma untuk lyncher tapi Crimsonnya cabut di arah lainnya datang sang penyelamat Namira plus Heartguard dia nge-dive in Phantom Slash an eye for an eye juga digunakan berusaha buat mengincher ke bagian backsidenya dan satu persatu pun lawan ditumbangkan yang membuat teman-teman dari Madura Prime dengan kehadiran terakhir dari Riku QT berusaha buat dapetin 2 member mereka iya dan ini merita sembilan loh udah mulai berjalan dari segi Lordnya Lord Sane iya disantut by BCA disantut by BCA dari Madura Prime Esports menuju ke arah mid lane powernya yang buat otomatis ini akan ada push potential lumayan besar Bet dari tangan dari Madura Prime Esports akan mulai digedor pintu hati Psikologi akankah dibuka secara paksa atau merelakan base threat mereka hancur lebut dan sekarang dengan 17-5 perbedaan point kill semakin terasa nyata sebab itu cepat mereka masuk mulai merangsak secara perlahan opening dari seorang Vio Terren Race langsung dibuat kacau balau dengan adanya sebuah berita video isinya juga Ruvive dan kuban pertama jatuh kepada seorang L di arah lainnya sudah pada sakratul maut dan harus cabut dan reset kembali ke bagian base 3 player tadi langsung tipis banget dari segi HPnya namun lihat bagaimana dari segi wave ini masih berjalan dengan cukup baik dan melihat dengan power dari Sona yang mencoba untuk melakukan zoning out terlebih dahulu ini damage-nya sudah benar-benar besar banget ada Namira juga yang selalu zoning out dengan Alito Fanal Ball tapi sudah mulai ada masukan dari hardguardnya Angela kepada RQQT membuat ada potensi untuk zoning out lebih jauh lagi namun sprint digunakan oleh Shafa untuk melarikan diri tidak terkena ke arah pavet onestrinya namun Vio terlalu jauh di depan sana terlalu jauh di depan sana tapi Kaditanya ternyata masih bisa cabut dari Kanon membuat adanya beberapa player dari Psikology balik lagi harus mundur dan ini membuat adanya top lane target yang berpotensi untuk dihancurkan namun satu player tertinggal siapakah dia? ternyata yang tertinggal adalah Crimson langsung dilepehin karena di tim dan gak lama kemudian di shutdown di tangan dari Psikology wow ditangkap team fight jangka panjang setelah beberapa kali pertikaian terjadi hanya Crimson sang korban jiwa tapi lihat 2 base turret runtuh sudah dari Psikology turret tengah turret bottom lane dan sekarang saatnya tugas terakhir dari Mandura Prime Eastward dapetin base turret top lane ataupun mencoba untuk dapetin ke area Lord sementara Namira eye to final blow cuma untuk dibuka memancing keributan di bagian terdepan tekaner off wave di top of the ocean semuanya segala-segalanya diterima sama Namira but it's okay karena kehilangan dia banyak resource yang dikeluarin sama Psikology cuman ini emang harus menjadi salah satu set up dari Psikology juga menurut gue dengan power yang bisa dikeluarkan oleh Shafa otomatis mereka harus bisa survive dulu nih mungkin sampai menit ke 16 ataupun menit ke 17 dimana dari segi item equipment yang dibawakan oleh Psikology itu udah lumayan decent untuk bisa melakukan counter set up yang dibiliki oleh teman-teman dari Madura Prime Esports karena dibandingkan dengan game pertama ini gold game dan juga kill coinnya sebenernya gak terlalu jauh-jauh banget dan Lord Camp presented by Samsung Galaxy S23 series 5G pun telah dibuka dan ini adalah Lord yang sudah enhance jadi akan ada power yang lebih besar lagi dari segi HP dan juga damage potensial yang bisa dikeluarkan oleh Lord tersebut okay Tayul Fiio Taran Revenge hampir saja mencuri kebahagiaan Lord tapi Lord selain bersetet by BC diamankan pertikaian ke arah lain dimana coba untuk cabut dari kedua belas sisi bahkan heavy crossbow Sava kukira maju ternyata mundur dan ditambah jari lainnya ahai Kanon Oisin Oteo balik lagi alas ya Boy mau ke arah mana kamu Kanon ditangkap begitu saja dan tidak bisa cabut alamak keceplosan aku bah otomatis dengan hilangnya Kanon dan juga Fiio ini membuat defensive maneuver dari psychology pun makin tipis lagi karena ini posisinya adalah tiga lawan enam karena Lord termasuk dari player menurutku oke tiga melawan enam ditambah segerombolan wave dari arah mid lane beriring-iringan dari arah top lane dan juga di arah bottom lane tapi ini Sava sudah lumayan menyakitkan nih dia punya happy crossbow harus bisa bertahan hidup gimana caranya Fiio harus opening tapi masalahnya Sona di bagian terdepan coba untuk nge-spray down dengan debiro patient belum ada yang keluar tapi at the final blow with the petrify karena terhubung di area lainnya di laha begitu saja tapi objektif dari Sona tidak menghiraukan pertikaian dan berfokus mengakhiri game dengan sangat luar biasa dan dari Madura Prime Esports mendapatkan victory presented by BCA wow congratulations